Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Indonesia namanya tertulis di dalam Al-Quran. Pernahkah kalian bertanya mengapa negeri yang indah, subur dan makor ini diberi nama Indonesia? Pernahkah kalian bertanya mengapa para pendiri bangsa memilih tahun 1945 sebagai tahun dideklarasikannya kemerdekaan negara kita? Atau kalian pernah bertanya mengapa para pendiri bangsa memilih bulan Agustus dan tanggal 17 sebagai tanggal dilahirkannya negeri ini? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab jika kita menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Mari kita hitung abjad yang merangkai kata Indonesia dengan nilai bobot urutan abjad A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Kata Indonesia diawali dengan huruf I. I berarti 9, dan N sama dengan 14, D sama dengan 4, O sama dengan 15, N sama dengan 14, dan E sama dengan 5, S sama dengan 19, I sama dengan 9, dan A sama dengan 1. Dari semua angka yang ada, ternyata hanya muncul angka 1, 9, 4, 5. Tidak ada angka lain dan tentu ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah kehendak dan karunia dari Allah SWT. Mari kita jumlahkan semua angka dari kata Indonesia. Jumlahnya adalah 90. Dan mari kita buka kitab Al-Quran, kitab suci agama Islam yang penganutnya sampai rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan ini. Tidak sedikit ulama dan kiai menjadi penggerak perjuangan dalam melawan penjajah. Angka yang membentuk kata Indonesia adalah 90, dan angka 90 di dalam Al-Quran adalah nomor urut dari surat Al-Balat, yang berarti negeri atau negara yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan kota dalam ayat ini adalah kota Mekah. Tentu bukan suatu kebetulan. Ini karunia yang luar biasa. Dan keberadaan negeri ini sudah diprediksi oleh para ulama pada zaman dahulu. Dengan berdasarkan kepada sebuah nubuah yang dianggap sebagai hadis nabi bagi sebagian kalangan ulama. Bahwa akan ada negeri di atas awan bernama Samudera, yang dikelilingi air dan menghasilkan banyak ulama. Dan ternyata negeri itu adalah Indonesia. Di dalam sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdakwah di suatu tempat bernama Samudera, yang akan terjadi tidak lama lagi di kemudian hari. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa sepeninggalanku ada sebuah negeri di atas angin Samudera namanya. Apabila ada didengar kabar negeri itu, maka kami suruh engkau menyediakan sebuah kapal, membawa perkakas dan kamu bawa orang dalam negeri itu masuk Islam serta mengucapkan dua kalimat jahadat. Syahadan lagi akan dijadikan Allah SWT dalam negeri itu terbanyak daripada segala wali Allah jadi dalam negeri itu. Rasulullah wafat sekitar tahun 632 Masehi. Sriwijaya berdiri sekitar tahun 500 Masehi sampai dengan 670 Masehi. Sedangkan Samudera Pasai berdiri sekitar tahun 1267 Masehi. Sriwijaya yang usianya 600 tahun lebih tua daripada Samudera Pasai logisnya tentu dahulu memeluk Islam. Untuk sama dibahami, di wilayah Aceh sebelum kerajaan Samudera Pasai, kita mengenal keberadaan kerajaan Jumba. Dan di pesisir barat pulau Sumatera, kita mengenal kota Pelabuhan Barus. Sebuah makam kuno di komplek pemakaman Mahlikai di Barus, di batu nisanya tertulis Syekh Rukundin wafat tahun 672 Masehi. Ini memperkuat dugaan bahwa komunitas muslim di Barus sudah ada pada era itu. Kemungkinan wilayah Jumba, Barus dan Sriwijaya merupakan negeri-negeri awal masuknya Islam di Nusantara. Akan tetapi, dari ketiga negeri ini yang dikenal memiliki wilayah yang cukup luas dan disebut sebagai negara maritim atau Samudera terbesar adalah Kerajaan Sriwijaya. Kemaharajaan Sriwijaya telah ada sejak 671 Masehi sesuai dengan catatan Aising. Sementara dari prasasti kedugan bukit pada tahun 682 Masehi, diketahui imperium ini dibawah kepemimpinan Daputa Hiang Jaya Nasa. Diperkirakan pada sekitar tahun 500 Masehi, akar jikal bakal Kerajaan Sriwijaya sudah mulai berkembang di sekitar wilayah Bukit Sikundang. Dan masa kemasan Sriwijaya sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara terjadi pada abad ke-9 Masehi. Kemudian pada masa itu Sriwijaya telah menguasai di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Antara lain Sumatera, Jawa, Semenanjung Melaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya juga mendominasi Selat Malaka dan Selat Sunda, yang menjadikannya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal. Itulah kisah dari Indonesia yang ternyata sudah tersebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana menurut Kamerademi Masa? Jika Kamerademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.